Proses pencarian kerangka yang diduga masih tersisa di area tempat ditemukannya kerangka bayi kembali dilakukan tim dari Polresta Banyumas. Polresta Banyumas bersama anjing pelacak melakukan pencarian di titik-titik yang diduga digunakan oleh tersangka R untuk mengubur kerangka bayi lainnya yang dilahirkan oleh saksi korban yang merupakan anak kandungnya sendiri. Dari pengakuan saksi E ada tujuh bayi yang dilahirkan dari hasil hubungan terlarang dengan ayah kandungnya sendiri yakni E. Bahkan E juga mengakui jika masih ada tiga bayi lainnya yang telah dikuburkannya sejak dirinya melakukan hubungan inses dengan E sejak tahun 2013 lalu. Untuk memastikan hal tersebut polisi menggali di beberapa titik yang dicurigai sebagai lokasi penguburan anaknya sendiri namun polisi belum menemukan kerangka lainnya. Polisi juga masih akan terus mendalami kasus ini dengan memeriksa tersangka E secara intensif.